Hai guys jumpa lagi di sini nanya simbol luar gimana kabar kalian semoga dan sehat dalam cara rezekinya teman-teman nah seperti teman-teman lihat kali ini aku mau bikin tim ombus-embus ombus-embus itu makanan salah satu kue khas dari Medan teman-teman gimana saya bikin jadi pertama ini daun pisangnya ini kita bakar dulu biar dia layu sempurna teman karena kalau dia enggak dibakar dulu seperti ini dan pisangnya itu cepat gampang hancur jadi susah untuk membungkus si kuenya tidak bisa kita pakai untuk membungkus si kue ombus-embusnya ini udah udah selesai ini udah selesai jadi tinggal kita siap dipakar kayak gini kita lap dia kembali dilapisi pakai minyak goreng esku teman-teman jadi setelah tadi ini dan pisangnya kita bakar jadi layu seperti ini nah jadi lebih lentur teman-teman jadi enggak gampang hancur karena saatnya kita lap kita lap bagi dalamnya bagi dalamnya aja pakai ada minyak minyak goreng pakai minyak goreng nah bagi dalamnya jadi lebih menkilap seperti ini teman-teman kalau udah kita lap pakai minyak goreng jadi nanti adonan kue kita itu enggak lengket itu fungsinya jadi aku lanjut dulu ya oke teman-teman ini udah selesai ini sidan pisangnya udah diolesin sama minyak goreng sekarang ini lagi kita siap-siapin si gula merah kita siapin untuk bahan intinya teman-teman jadi nanti kita bikin intinya itu di dalam adonan kita itu kita bikin intinya gula merah sama kelapa parut nah gula merahnya kita iris-iris seperti ini aja teman-teman jangan terlalu halus-halus ya kan nanti kita campur atau kita rebus aja sama si kelapa parut biar lebih tercampur rata oke teman-teman jadi ini sih gula merah yang udah kita potong-potong tadi kita cairkan dulu ya Iya kita cairkan dulu kita masak dicampur sama kelapa parut tuh jadi ini mau ini intinya teman-teman jadi kita dikit-dikit aduh dulu ya masuk ini kita masuk dulu seperti ini sampai benar-benar tersampur ya oke guys jadi sini aku mau siapin dulu adonannya aku pakai itu tepung ketan putih dari di Rose Brand nah untuk berapa tadi di warung-warung juga banyak ya teman-teman nya jadi aku pakai yang 500 gram setengah kilo aja karena cuma mau konsumsi berbeda kita siapin dulu ya aku mau kita siapkan dulu ya masukkan ke wadah nah ini tepungnya setengah kilo kita tambahkan aja sedikit demi sedikit air terus kita campur teman-teman kita uleni dia sampai benar-benar kayak galis gitu teman-teman sampai bisa lah kita kira-kira bisa kita bentuk mau nah kotor yang sama aja jadi belajar dulu nanti jadi kalau udah gede jadi adik lagi jadi yang masak oke airnya ditambah sedikit demi sedikit aja teman-teman jadi nanti jangan sampai si adonan kita ini terlalu cair ada yang kecil ada yang kecil iya kalau pagi-pagi teman-teman ini udah kalis nih ini udah gampang banget kita bentuk-bentuk jadi tinggal kita bentuk-bentuk aja teman-teman dan kita isi dan yuk langsung kita isi aja dengan intinya ya let's go si glory ini lagi sibuk banget dari tadi katanya dia pengen banget bantuin mamanya padahal kan ini adonannya udah sana cuci tangan dulu cuci tangan mana kursinya itu di kamar balik cuci tangan pakai sabun kamu ya pakai sabun yang bersih ya ini teman-teman inti yang udah kita siapkan tadi yang udah kita masak campuran dari gula merah sama kelapa parut ya udah cuci tangan udah coba udah jadi kita bulat-bulatin dulu kita bentuk terserah mau besarnya segedi apa terus dipipihin seperti ini kalau nggak dikasih nangis seperti ini dipipihin terus kita tambahkan intinya di tengahnya teman-teman jadi aku pengen bikin lumayan banyak ya kayak mana seperti ini lalu kita tutup lagi deh ada lima jadi aku mau pengen memang intinya itu banyak teman-teman jadi pas dimakan itu woy lumar bulan larahnya kita rapikan lagi jangan sampai ada yang jangan sampai ada yang lepas oke next kita kayak mana setelah udah kita bulatin kita bungkus pakai daun pisang nih kita bulatin tadi kita bungkus pakai daun pisang cara bungkusnya juga gampang banget tinggal terus kita pakai ikan-teman selamat tinggal deh mama coba coba nanti jadi yang makan ya tadaaa ini dia guys sudah selesai langsung kita masukkan ke kukusan guys nah ini dia teman-teman kukusnya kukusannya udah aku siapin di sini jadi ini kukusannya aku lapisin pakai daun pisang masukkan kita sesun aja di dalam ya kirim punya sigowini yang paling kecil teman-teman tapi aku suka yang bosoy iya gapapa oke pada kiri kita tutup langsung kita kukus let's go kita kukus dulu ya guys nanti kalau udah matang langsung kita santap deh oke oke teman-teman jadi ini tinggal kita kukus aja seperti ini jangan dong sayang tinggal kita kukus aja seperti ini dengan api yang sedang jangan terlalu besar juga apinya dan jangan terlalu kecil juga kita tunggu matang teman-teman ikutin kita terus ya ini dia guys kita cek dulu kue kita udah matang iya sepertinya ini sudah matang langsung kita matikan aja lah kompornya ya oh pasti enak iya dong maka kita makan jual aja iya kita langsung cobain yuk guys ini dia nih kue kita sudah selesai kue apa namanya ini ombus-ombus ya kalau kita orang bilang namanya ini ombus-ombus teman-teman masih manis banget masih manis banget kita buka dulu ya tadaaa ini dia kita cobain dulu teman-teman ini paling enak makan ini tuh sambil ngopi sambil ngeteh apalagi kalau apalagi sekarang ya lagi musim hujan ya enak aku memang sengaja tadi bikin pintinya itu banyak ya kan berkerasa hmm enak banget hmm makin begini aja lah lebih enak hmm enak guys hmm 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 enak enak ya enak banget hmm 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 oke teman-teman sampai disini dulu untuk vlog kita hari ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton bagi teman-teman yang belum subscribe please subscribe like comment dan share ya video ini selamat mencoba teman-teman aku pastikan kalian gak akan nyesal coba masak kue ombus-ombus kasimedan ini ini bener-bener enak banget dan mantur cara bikinnya juga gampang super gampang banget selamat mencoba sampai jumpa di video-video kita selanjutnya bye-bye 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 Terima kasih, sampai jumpa terima kasih.